Halo Jack, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya Meski hujan gak berhenti-berhenti dan banjir gak surut-surut Semoga kita tetap semangat Kali ini gue bakal ngebacain komen netizen Tentang launching persija musim 2020 yang kemarin baru aja digelar di GBK Ini gue bacain tweet di kolom komentar Tweetnya Mas Diki ke Tum baru kita Yuk kita bacain Langsung aja yang pertama ada dari Jackmania Krendang Komennya begini Terharu Tum, sampai meneteskan air mata Bismillah, semoga persija Jakarta juara lagi tahun 2020, amin Ya, emang kemarin banyak yang sampai terharu gara-gara konsep acaranya tuh emang bener-bener luar biasa Terutama pas nyanyiin anthem Kita bisa bayangin anthem dinyanyiin di tengah-tengah gemerlip cahaya yang suasananya syahdu banget Jadi wajar banget ya kalau banyak banget yang sampai terharu bahkan sampai meneteskan air mata Keren, keren, keren Yuk, next Yang kedua dari Tobako City Persija Yang bilang gini Yang katanya tim miskin tapi launching aja di syarin TV nasional Gokil abis dah tahun ini, semoga juara kak Ya, gimana ya kalau dikatain miskin tapi kita bisa live TV nasional Bisa nyewa stadion termegah di Indonesia Sponsor juga lagi melimpah dari pertambangan Jadi kalau orang ngatain kita tim miskin ya biar kualitas yang berbicara di lapangan aja ya Jack Jangan dihiraukan Selain launching tim, kemarin Persija juga launching jersey Yang dibuat dari aparel lokal juara Nih, tweet dari Muhammad Deddy Chandra yang bilang Alhamdulillah, aparel juara ngasih kejutan buat jersey musim 2020 Gak kalah bagus sama spek musim lalu Ya emang gue akuin kalau untuk musim ini jerseynya konsepnya bagus banget ya Menurut gue pribadi Terutama ada filosofinya yang ngambil dari filosofi MRT Yang dimana MRT itu dinamis dan modern Ngegambarin banget kalau jersey Persija musim ini itu kayak MRT Gitu sih, gimana menurut lo? Ada juga yang ngasih masukan terkait tiket Dari supporter Persija Adshins 2897 Yang nge-tweet gini Saran aja masalah tiket Mungkin nanti kalau harga tiket online masih segitu Pertandingannya rame mungkin cuma bigmate aja Gitu katanya Ya emang menurut gue pribadi juga kemarin tiketingnya juga aneh ya Bukan ya menurut gue pribadi Karena kemarin tuh gue nemuin banyak banget yang penonton umum gak bisa dapet tiket Gara-gara tiket yang dijual online tuh kemahalan Sedangkan tiket yang murah disebar ke Corville Dan di Corville pun kadang-kadang gak abis Bahkan sampai-sampai ada yang sampai dilempar ke Calo Soalnya kemarin gue nemuin Calo banyak banget yang jual kategori paling murah Itu kan miris banget ketika orang penonton umum pengen nonton Terhambat di masalah tiket Akhirnya gak jadi nonton Ya buat masukkan aja sih Semoga yang memiliki kepentingan yang punya kewenangan bisa mempertimbangkan hal tersebut Supaya kedepannya mendapat kebaikan bersama Demi bisa sama-sama dukung persija langsung di stadion Oke next Ada juga dari 158cm Yang nge-tweet begini Cool Tapi sayang asperokoknya gila banget coy Yang ngerokok emang gak bisa nahan apa Nahan dulu 2x45 menit Buat gak ngerokok dulu Soalnya kasian anak-anak kecil Ini juga nih yang perlu digalakkan Supaya supporter tuh harus sadar ya Stadion itu milih kita bersama Banyak anak kecil Banyak orang tua Jadi jangan sampai kita ngebuat mereka gak nyaman Apalagi kan stadion ini kan bisa dibilang taman bermain anak-anak yang menyenangkan Ketika banyak rokok Bisa-bisa malah gak bagus buat kesehatan mereka Dan akhirnya mereka gak betah di stadion Yuk sama-sama kita tahan dulu Jangan ngerokok di dalam stadion Ternyata pas di luar atau pas di rumah Gitu ya Jack Nih terakhir ada dari Iqbal Paturungi Yang menurut gue tweetnya menarik Dia bilang gini Berasa nonton film satu stadion Banyak video-video kreatornya Mantap Makan atap Menurut gue sendiri emang video opening kemarin tuh Maknanya sama konsepnya itu dalam banget sih ya Dari mulai scene BP waktu di stasiun MRT lebak bulus Terus tiba-tiba ada cuplikan waktu Persija main di lebak bulus Itu bener-bener tuh kayak Persija itu seakan-akan gak mau ngelupain Sejarah waktu Jaya di lebak bulus Waktu kita besar di lebak bulus Dan kenangan-kenangan di lebak bulus Sebelum kita sebesar ini gitu Terus waktu scene-nya Ryuji Ini gue suka banget Asik Santuy Dan shootnya itu di perkampungan khas Jakarta banget Yang gangnya gak lebar banget Sempit Terus banyak coretan-coretan Persija Graffiti Terus seakan-akan tuh Ngegambarin ke Jakarta itu gak cuman gedung-gedung tinggi Tapi ya ini rumah kita Kampung kita Terus waktu scene-nya Riko Dia lari Ngejar MRT karena dia ketinggalan Nah ini tuh kayak ngegambarin kehidupan warga Jakarta banget Yang pagi-pagi harus lari buat ngejar kendaraan umum supaya gak telat masuk kantor Apapanya cepet serba dinamis Jadi kita tuh gak boleh ketinggalan yang mesti lari gitu Itu kan Jakarta banget gitu Dan terakhir waktu scene-nya Simic Nah ini nih yang paling utama nih Di scene-nya Simic berkibar bendera merah putih Dan ngegambarin Jakarta dengan kemegahannya dan modern kotanya Ini seakan-akan tuh jadi paripurna banget video ini tuh bener-bener Menggambarin ke Persija sekarang itu ya ciri khas warga Jakarta Yang maju, modern, tapi tetap menjadi bagian dari Indonesia Dan tetap bercita-cita untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di tempat tertinggi Keren kan? Itu sih menurut gue Kalau kalian masih punya gambaran lain terkait konsep atau filosofi dari video opening kemarin Lo bisa komen di kolom komentar ya Jack Ya itu aja komen-komen yang menarik untuk gue bacain ya Kalau misalnya gue ada salah-salah kata gue minta maaf Kita ketemu lagi di segmen bacain komentar netizen di momen berikutnya Jangan lupa tetap stay di Youtube kita Jangan lupa like dan thank you